Intro Wajah muda di gedung parlemen menjadi fenomena dalam jajaran legislatif di Indonesia Tidak terkecuali di Banten Seorang diantaranya adalah anggota DPRD Provinsi Banten, Teguh Istang Baru pertama terjun di Pileg 2019, pria berusia 33 tahun tersebut mampu mengunci satu kursi Kini, politisi partai Golkar itu bergabung dalam komisi satu yang membidangi pemerintahan Meski usianya masih muda, Teguh tidak ragu untuk berkiprah sambil belajar Pileg 2019 memunculkan politisi muda Salah satunya adalah Teguh Istahal yang masuk ke gedung Dewan Provinsi Banten Bersama saya telah hadir Bapak Teguh Istahal, anggota DPRD Provinsi Banten Beliau tergabung dalam komisi satu ke bidang pemerintahan Untuk lebih jauhnya, kita akan tanya-tanya ke beliau Apa kabar? Saya panggil Bapak, Om, apa-apa ya? Apa baiknya ya? Adiknya beliau Tapi memang betul, saya baca biodata beliau, saya kaget karena usianya masih baru 33 tahun Tapi sudah menjadi anggota Dewan Nah, Om Teguh aja ya? Jadi saya sampaikan, umur Anda baru 33 tahun Anda sudah lolos ke gedung Dewan Provinsi ya? Provinsi Dan katanya ini yang pertama kali Pertama kali Anda mencalonkan diri Mencalonkan diri Nah, itu keinginan Anda, Anda waktu nyalon, apa dorongan siapa? Kalau awal mula, memang saya diorganisasikan politik sudah cukup lama sebenarnya Dari tahun 2008, saya sudah berkecimpung di Golkar Ikut-ikut di Golkar Cuma, kalau untuk sampai di tahap ini, mencalonkan diri Rekan-rekan, saudara-saudara, teman-teman jaringan yang mendorong saya awalnya Tapi Alhamdulillah, berkat bantuan mereka juga, doa mereka Ya, saya sampai dengan tahap ini gitu loh, di DPRD Provinsi ini Oh, artinya politik bukan hal yang baru buat Anda? Sudah lama? Alhamdulillah Sebelumnya sudah sempat banyak tahun, kemudian baru-baunya kemarin gitu ya? Iya Nah, apa pertimbangan siapa yang mau? Kemarin-kemarin enggak? Yang lalu saya belum siap, karena usia saya masih terlalu muda Mungkin banyak pengalaman yang harus, masih banyak pengalaman yang harus saya cari gitu loh Karena di Dewan itu tidak mudah, karena kita mengembangkan amanah rakyat Amanah masyarakat gitu Saat kita tidak bisa mengembangkan itu ya, kita sudah disumpah Berat juga untuk kita gitu loh Anda masih muda, sumpahnya berat ya? Nah itu, menurut saya gitu loh Banyak yang harus diperjuangkan lah gitu Sampai saat ini pun saya masih belajar Karena saya punya prinsip, selama kita masih hidup di dunia dan bernafas Itu tempat kita, ladang ilmu kita loh Ladang pembelajaran kita, sampai kapanpun itu Selama masih dikasih nafas gitu Nah Om Teguh, biasanya kan kalau muda itu banyak orang menilai kurang pengalaman lah Tidak menguasai medan lah, segala macem Bagaimana Anda merespon atau menjawab penilaian-penilaian seperti itu? Ya, memang kalau bicara pengalaman sudah jelas Dari faktor usia pun Kita kalah 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 waktu ya Sama senior-senior kita Tapi balik lagi ke niat gitu Kembali lagi ke niat kita Kita ada di Dewan untuk apa? Di DPRD untuk apa? Dan saya yakin Selama kita belajar, apapun itu Bisa kita rahi Saya tidak hanya mewakili aspirasi teman-teman muda Saat kita sudah di Dewan Menurut saya Kita harus Kita harus benar-benar Merangkul semua Dan Menerima aspirasi Dan menyampaikan aspirasi dari semua masyarakat Selama itu aspirasi masyarakat? Iya Kalau saya sih berpikirnya seperti itu Urusan muda, tua Lebih ke kualitas lah Lebih ke kualitas kalau menurut saya Enggak juga yang muda itu Tidak berkualitas Selama dia masih mau belajar Dan saya yakin Kita harus punya regenerasi ke depan Masih banyak Dewan-Dewan yang lebih muda dari saya Karena mereka memang punya niat Untuk membangun daerahnya masing-masing Apalagi kita bicara cukup Banten ini Banten ini sangat luas kan Dengan PAD yang cukup tinggi menurut saya Kalau kita tidak benar-benar kawal Sayang juga gitu loh Artinya aneh menerima bahwa bukan usia yang menentukan itu Tapi komitmen dan niat baik Tapi kita sebagai generasi muda Tidak boleh juga besar kepala Karena kita butuh senior-senior kita Orang tua kita yang untuk menonton kita Bimbingan ya Apalah artinya anak muda tanpa bimbingan orang tua kan gitu Itu menurut saya Pertanyaan berikutnya nih Anda tergabung di komisi 1 tadi ya Bindangan pemerintahan Anda kan bukan orang pemerintahan Masih muda pula Nah apa tantangan yang Anda hadapi ketika duduk di sana Dan seperti apa koalisi Anda dengan eksekutif? Sampai saat ini Kita berusaha lah Kita berusaha untuk terus mengawal program-program Dan kinerja Kinerja eksekutif Dan OPD-OPD yang lain Kembali lagi ke awal Selama kita niat untuk belajar Untuk mencari tahu lah Insya Allah semua ada jalanan Jadi selama ini Kita baik dengan OPD-OPD Termasuk Banyak lah hal-hal yang kita sudah perjuangan Ada beberapa hal yang kita sudah perjuangan Untuk membuat sistem pemerintahan itu lebih baik Karena memang Pemerintahan yang baik Pemerintahan akan berjalan baik Kalau isinya Memang Dan sistem itu sangat baik gitu Teratur gitu Dan Anda banyak belajar dari Banyak Alhamdulillah Saya beberapa bulan ini menjadi dewan Banyak hal baru Banyak hal yang saya pelajari Kalau untuk ilmu luas Pak Kalau menurut saya Kita mau cari ilmu dimana dia bisa Literasi buku banyak Apalagi Anda punya kesempatan belajar langsung Iya langsung gitu Jadi Balik lagi niat kita pokoknya Selama kita benar-benar Kita serius Pak Saya diberikan tanggung jawab Diberikan kepercayaan oleh masyarakat Diberikan kepercayaan oleh masyarakat Sehingga saya duduk di BPRD ini Saya kalau saya siasakan Makanya Saya Insya Allah saya minta doanya juga dari semuanya Kedepan Saya harus bisa lebih baik lagi gitu loh Mengembangan amanah ini Saya ada di bidang pemerintahan Tetap Saya akan terus kawal Kelola Tata kelola pemerintahan Dan saya akan sinergi terus dengan OPD-OPD Dimana Kalau memang ada miss Ya kita harus luruskan Karena itu tugas dewan gitu loh Kita mengawasi kan Kita mengawasi setiap program-program yang ada Baik dari program dan anggaran-anggaran yang disrap lewat OPD gitu Anda kan Tergabung di komisi satu Soal pemerintahan Nah Sekarang itu Bahwa salah satu yang menjadi Salatan Di BPRD Adalah soal kinerja pemerintahan Ada plus-perlisasi pasti Nah kalau Anda sebagai anggota dewan Jujur Menurut Anda seperti apa sebetulnya Pemerintahan BPRD Baik, buruk atau gimana Sampai saat ini menurut saya Berjalan dengan baik Pemerintahan tetap berjalan gitu Dengan Raihan kemarin juga WTP WTP ya WTP, WPK Itu juga Sudah bisa menunjukkan lah Kalau memang pemerintahnya berjalan dengan baik Di setiap masa Di setiap masa pemerintahan Pasti ada plus minusnya lah Jadi menurut saya Untuk sampai saat ini Karena memang saya juga baru kan Baru di Baru beberapa bulan Sampai saat ini menurut saya Berjalan dengan baik lah Yang memudahkan Kedepannya Lebih baik gitu loh Lebih baik karena Memang kita mencari yang sempurna Itu susah lah Susah Tapi setiap masa pasti ada Ada negatif dan positif Plus minusnya Plus minusnya Dan penilaian juga Tidak bisa berjalan Iya Selama Banyak tolak ukur Banyak tolak ukur Pemerintahan itu Berhasil atau tidak Gitu loh Kita lihat dari sisi yang money-nya dulu Banyak indikator Banyak indikator Artinya fair gak Kalau dinilai Sekarang baru beberapa tahun Tiga tahun Kalau menurut saya sudah cukup baik Sudah cukup baik Baik Pemirsa kabar Bantuan TV Demikianlah diak toko kali ini Bersama Teguh Istahal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati